Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sohbihi wa man wala amma ba'd Karena saya diberikan waktu terakhir Jadi moderator tidak boleh menyetop saya sampai jam berapa saya akan berbicara Ini sudah dari kemarin gak tidur ini Tapi kita akan berbicara santai dengan bahasa yang elegan dan dalil yang kot iud dilalah nanti ya Kot iud dilalah Jadi tadi pagi Al-Habib Hanif sudah menyampaikan seluruh ifbat para ulama baik dari non ba'alawi Yang jumlahnya seratus lebih maupun yang dari kalangan ba'alawi Dan bahkan beliau juga menyentuh beberapa khiyana ilmiah Seperti gak mudah menerima pembatalan nasabah alawi Tapi sulit untuk membenarkan ketika ada ifbat Itu sudah disampaikan Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz Maimun Nafis Khusus mengenai kitab syajarah mubarokah Yang mungkin kalau Al-Fakir bisa tambahkan sedikit Kenapa disana narasi syajarah mubarokah yang berbau syiah itu harus kita kutip Karena memang Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein al-Razi adalah imamu ahli sunnah Jadi sangat rentan adanya kepalsuan ketika sebuah kitab Yang benar-benar narasinya seperti syiah Tapi diatasnamakan kepada beliau Terutama dalam bab yang sudah viral Ketika menjelaskan Fa'ammal Hasan al-Ashkari Falahu ibnani wa bintani Fa'ahaduhuma Ajjalallahu farujahu syarif Wahuwa sahibu zaban Nah kalimat ini ketika kita teliti dan kita telah Sangat masyhur keluar dari lisan orang-orang syiah Dan ternyata ini sangat bertentangan Dengan perkataan Al-Imam Ar-Razi Kenapa? Karena Al-Imam Ar-Razi memiliki kitab khusus untuk perpecahan antara syiah dan orang-orang di luar Islam bahkan Namanya kitab Itu benar-benar kitab karya beliau Dan kalau kita teliti penulisannya jaraknya agak jauh dari syajarah mubarokah Dan disana pada halaman lima puluhan Beliau dengan tegas mendefinisikan Ada syiah yang bernama Ashabu Intidhar Syiah yang sedang menunggu kedatangan anaknya Hasan Al-Askari Itu namanya syiah Ashabu Intidhar Dan disana ternyata Syiah ini telah mengkafirkan beberapa para sohabat Kecuali Mikdad bin Al-Aswad Abu Dhanil Al-Gifari Kemudian ada Bilal Yang tidak dikafirkan Dan orang-orang yang kesannya pro kepada Sayyidina Ali di zaman perang Jamal atau perang Sifid Itu sudah dikafirkan Nah kan lucu Ketika Imam Fahruddin Ar-Razi Disini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah takfir Sedangkan kita Itu konsep Dan ternyata ini terjadi di dalam kitab syajarah mubarokah Apa lagi Ketika Al-Imam Ibn Khalikan Menyebutkan ada beberapa kitab karya Imam Fahruddin Ar-Razi Ternyata Imam Mahdi Ar-Razi Sayyid Mahdi Ar-Razi Disana pernah terjadi tadilis ya Kalau kita lihat di awal-awal itu Yang seharusnya kitab itu si Rojil Kulub Ternyata oleh beliau ditulis Kitab syajarah mubarokah Nah itu sudah mulai sangat diragukan Dan ternyata beliau juga mengakui Bahwa kitab itu Benar-benar dianggap ragu Dari awal-awal dulu Al-Fakir membaca kitab-kitab Imam Fahruddin Ar-Razi Memang sudah rancu Dan juga disini Kalau kita menggunakan kitab ini bahaya Kenapa bahaya? Menyebutkan nama-nama saja sering salah beliau Ini bukan beliau anu ya Maksudnya beliau yang benar-benar ngarang kitab ini Andaikan benar gitu Ini baru satu saya kasih contoh Sebenarnya banyak contohnya Contoh kalau kita buka di dalam halaman 96 Di dalam kitab syajarah al-mubarokah Yang menerangkan tentang anaknya Ibrahim bin Al-Kazim Nah disana jelas-jelas Wa'amma awladuhu alladhina ma'akobu fa'arba'atun wa'ishrun Jadi anak dari Ibrahim bin Al-Kazim Ada yang tidak memiliki keturunan Dan jumlahnya 24 saudara Nah ternyata kalau dihitung 23 Nah ini kan kurang Saya pakai modelnya Beb Hanif sedikit Nah ternyata Kalau kita hitung berkali-kali Jumlahnya cuma 23 Padahal disebutkan 24 Menggunakan jumlah ismiah Ini bukan jumlah ismiah kalau seperti ini Ini jumlah ngawuriyah Ngawur ini Dan ini sering terjadi di dalam syajarah al-mubarokah Masa kitab kayak gini mau dipakai kelas peneliti Ya Tidak perlu kelas peneliti kalau cuma seperti ini Anak yang duduk di kelas sanawiyah bisa mengarah kitab seperti itu Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai syajarah mubarokah Kemudian Tadi diteruskan oleh Gus Rumel Abbas Disana beliau lebih mengendepankan manuskrip Kemudian ada Habib Idrus al-Mashhur Tentang disebut tesis saja sudah gak bisa Nah disini Al-Fakir ingin Memberitahukan kepada para netizen Bahwa orangnya saja Andaikan kita ajukan ke dosen Ditolak oleh dosen Kenapa? Karena karyanya ini Sangat banyak yang bertentangan dengan Standar-standar ilmiah Ini beneran Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis Sejauh Al-Fakir mempelajari Jarhuwata'adil Sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis Dan macam-macamnya Padahal kalau kita lihat Ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab Jauh Mabayna samai wa sumur Ilmu hadis saja Dari lima syarat hadis soheh Tidak ada yang nanya manuskrip Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat Orangnya dulu yang dilihat Kalau orangnya sudah hasil comot-comot google Pendapat ulama ditolak Tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun Tidak pernah ada julukan musuk dari siapapun Tidak pernah Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik Madhab syafi'i Al-imam Ibn Hajar al-haytami Kalau di dalam bahasul masail kita dengar kalimat Ibn Hajar Kita gemeter pak Langsung taslim kalau kita Jadi kalau imam Ibn Hajar saja ditolak Berarti hajar beneran dia pak Seperti itu kira-kira Nah Ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya Maka tidak usah baca karyanya Perjumat Al-imam al-khatib al-bagdadi punya kitab Al-fakih wal-mutafakih Beliau mengatakan Orang yang hanya belajar dari buku Tidak bisa disebut alim Itu hanya sohavi Tukang-tukang buka buku Wa innama al-ilmu bita'allum min afwahil ulama Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama Pernahkah dia belajar ilmu nasab Pernahkah punya guru ilmu nasab Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar jadi nasabah Kalau nasabah BRI mungkin iya Kalau nasabah bermakna ulama nasab Tidak ada pak Tidak ada Kenapa? Karena ini menjadi standar Islam itu Kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada tiga Yang nomor dua kata Imam As-Safari ini Dalam kitab Lawami ul-Anwar Adalah khabarul sadiq Kabar yang pasti benar Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan Ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya Dari dulu seperti itu Kita kalau diajari hadis Yang pertama Orangnya yang dibahas Yang kedua Orangnya yang dibahas Yang ketiga Orangnya lagi yang dibahas Yang keempat Orangnya lagi yang dibahas Yang kelima Orangnya lagi yang dibahas Tidak ada hadis itu Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sohe Buhari? Muttiar pak Hadis-hadis Sohe itu muttiar Jangan dia dek Gitu-gitu Kenapa? Karena bisa hilang semua Nah kenapa kemudian ilmu nasab Yang jauh dibawahnya ilmu hadis Kemudian sok-sokan Mau nanya manuskrip kitab sezaman Dan orang pertama kali Yang melanggar tentang aturan sezaman Adalah Kiai Imaduddin sendiri Kita buktikan Ketika Kiai Imaduddin Ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati Saudara Yang awalnya beliau memiliki manuskrip Tahun 1033 Beliau manuskripnya tahun 1033 Mau dipindah dari Ubaidillah Kepada Musa Al-Kadhim Musa Al-Kadhim wafatnya tahun 183 Hijriah Antara 183 Mau dinaikkan Kepada 1033 Yang berarti abad 11 awal Itu terpaut 850 tahun Coba kita tanya Mana manuskrip sezamannya 850 tahun terpaut Kita tunggu sampai kita poligami semua Gak mungkin bisa Gak mungkin bisa saudara Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan Dipindah ke Musa Al-Kadhim Jadi 850 Seperti itu Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman Maka dialah orang pertama kali Yang melanggar aturan itu sendiri Atau Ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi Punya anak yang bernama Muhammad Yang wafat pada tahun 230 Hijriah Punya anak lagi yang bernama Isa Wafat pada tahun 270 Hijriah Tapi berdalil pakai kitab Abad ke-6 kan luar Yang dipakai Tahfibul Ansab Yang dipakai Shajaromubah Abad ke-5 ke-6 Yang dihukumi adalah orang abad ke-3 Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya Ini namanya blunder Standar janda saudara Memberi aturan Tapi dilanggar Sendiri Makanya tidak heran ketika suatu saat Ki Imad Mempercayai Bahkan dengan tegas dia mempublikasikan Keterangan bahwa ada mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin Membatalkan nasabah Alawi Padahal itu dari akun Facebook palsu Secepat kilat dia langsung Membatalkan Coba ketika ada Imamul Yaman Yang resmi menyatakan nasabah Alawi Soheh Oh dipikir dulu Bahkan dia memberikan stajat janda Kepada Pentahkek Pentahkek Ba'alawi Saya kasih contoh Dia mengatakan Kalau ada kitab Ditahkek oleh kalangan Ba'alawi Maka perlu dicurigai Kata dia Nah suatu saat Dia itu tidak mau Sama kitab Tufatul Zaman Yang ditahkek oleh Al-Habib Abdullah Al-Habeshi Padahal beliau terkenal Muhakik yang terkenal Di daerah Yaman Nah ketika Habib Abdullah bin Al-Habeshi ini Habib Abdullah Al-Habeshi Mengeritik Habib Salim bin Cintan Dipakai sama dia Ini kan apa Ini namanya Ketika Keuntungan itu ada pada dia Dia terima Tapi ketika Tidak ada keuntungan Dia tolak Nah Kemudian Istilah Abdullah dan Ubaidullah Yang katanya dia dua orang Saya teringat Ketika diskusi Dengan teman-teman ya Lintas agama Biasanya teman-teman Kristen Rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang Beda orang Padahal kalau kita lihat Dalam penelitian para pakar Dari kalangan kekristianan Ya satu orang Buktinya ada gereja Namanya Isa Al-Masih Itu perspektif ya Dalam pakar Itu mengatakan sama Nah ini Abdullah sama Ubaidullah Beda orang katanya Padahal itu sebenarnya Sudah sering terjadi Di dalam kitab-kitab Nasab Contoh Tahzibul Ansab Asyajar Al-Mubarakah Menulis Abdullah Bin Ahmad Al-Karkuroh Atau Kirkuroh Daerah Irak Kalau kata Gus Rumel Irak itu selatannya condit pak Itu tertulis Ubaidullah Di dalam Tahzibul Ansab Orangnya sama itu Atau Abdullah bin Hussein Asyajari Tertulis di dalam Syajar Al-Mubarakah Di Tahzibul Ansab Tertulis Ubaidullah Bin Hussein Asyajari Sama saja itu Itu dipermasalahkan Bayakan Sekecil itu Menjadi masalah Apalagi Ketika Penyebutan Manuskrip tadi ya As-Suluk Berjarak Berlompat Berlompat Oh ini berarti Tak kredibel Berarti Abdullah yang ada Di dalam As-Suluk Bukan Abdullah Adalah keturunannya Mbak Alawi Hanya gara-gara Penyebutannya Loncat Loncat Padahal penyebutan Loncat-loncat itu Sudah sering terjadi Bahkan Sejak zamannya Nabi Isa Kalau kita buka Di dalam Matius 1 Ayat 11 Perjanjian baru Ketika Nabi Isa Disebutkan Silsilahnya Itu antara Bapak Langsung ke kakek Langsung ke kakek Maksudnya Hal seperti itu Biasa gitu loh Gak perlu diperdebatkan Guys Tapi kok jadi masalah Kepada orang ini Berarti orangnya Yang bermasalah Bukan manuskripnya Dan buktinya Ini saya kasih contoh Ini ya Ini sebenarnya Ini perkara yang biasa Terjadi sebenarnya Nah Dia Ketika Memahami Manuskrip Al-Janadi Gara-gara Diloncat-loncat Dia itu langsung Mengatakan palsu Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'lawi Padahal Pada tanggal 3 September 2023 Yang diadakan Pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi Di sana saat itu Kiai Imad Dengan teman-temannya Ingin menyambungkan Nasab Wali Songo Kepada Musa Al-Kadhim Dan saat itu Ada 11 manuskrip Yang mereka gunakan Nah Ketika Menggunakan Manuskrip-manuskrip Yang sebelas ini Ternyata Ada-ada Satupun manuskrip Yang disebut Secara urut Bahkan manuskrip Bangkalan Pada tahun 1624 Masehi Atau 1033 Hijriah Di sana Ketika disebutkan Sunan Bonang Anak dari Sunan Ampel Dan Sunan Ampel Dengan Sunan Gunung Jati Satu kakek Bertemu kepada Sheikh Jumadil Kubro Dan di sana Penyebutan ayahnya Lonca-lonca juga Langsung ditetapkan Oh berdasarkan Manuskrip ini Berarti Wali Songo Ke Musa Al-Kadhim Giran Barawi Dibatalkan itu Kan keren Ini namanya Standar Janda Seperti itu Atau Kalau kita lihat Di beberapa kitab Mengenai Abu'l-Gona'im Ad-Dajaji Contohnya Kalau kita lihat Di dalam kitab Bu'yatu Talib Tertulis Akhbarona Abu'l-Gona'im Muhammad bin Ali Ad-Dajaji Tapi yang Di tempat-tempat Kitab lain Penyebutannya Loncat-loncat Bahkan ada yang hilang Muhammad bin Ali Bin Al-Hasan Abu'l-Gona'im Al-Ma'ruf Bimini Dajaji Itu di dalam kitab Tarikhu Bagdad Yang ditulis oleh Al-Khutib Al-Bagdadi Atau di dalam kitab Yang ditulis oleh Al-Dahabi Siaru A'lamin Nubala Tertulis Abu'l-Gona'im Muhammad bin Ali Bin Ali bin Al-Hasan Lebih panjang Apakah mereka itu Berarti beda orang Berarti banyak Dajaji ini Ini kalau Dajaji ini Dajjad bermakna Ini KFC Ini apa ini Ini Kan begitu nanti pak Ayam gepre Ini rejes Kan begitu Beda-beda orang nanti Gak seperti itu Jadi penulisan seperti itu Sebenarnya sudah hal biasa Di dalam dunia nasab Cuma Ki'imat Mungkin terkejut Makanya disini Al-Fakir Ketika Ki'imat Mengatakan begini Ki'imat mengatakan Orang Yang sudah tahu Bahwa nasabah Alawi batal Ternyata orang itu Diam Maka semuanya berdosa Nah itu pernah diungkapkan tuh Pakai kitab Ya Pakai kitab Ternyata sekarang Beliau akan dimakan Oleh kitabnya sendiri Ini ya Beliau pakai kitab Al-Wat'un finnasab Haydar al-Hashimi Dibaca dengan tegas oleh beliau Wala yajuzu bihalin Ayyaskutal insal Ala mungkarin alaihi Li'anna sukutahu alal kith Finnasab Yakunu kal ikror Fayakun Ahadal kathibin Kata dia Jadi ketika kita sudah tahu Nasab seseorang itu Palsu Saudara Ternyata dia kok Diam Maka kal ikror Dia seperti mengakui Kepalsuan Nasab Dan dia termasuk Ahadal kathibin Orang-orang yang setuju Kepada kebohongan tersebut Dan dia berarti termasuk Orang-orang yang bo Yang bohong Nah Ini maksudnya Diam untuk siapa Harus menjawab Untuk siapa Apakah seperti beliau Oh tidak Karena Imam Al-Haidar al-Hashimi Dalam kitab Al-Wat'un finnasab Ternyata membedakan Ada beberapa Klarifikasi Ada beberapa Spesifikasi Tentang orang yang harus Berbicara dalam hal ini Nah Ini dibaca Al-Wat'un finnasab Li Sayyid al-Husayn Bin Haidar al-Hashimi Halaman 9-10 Al-Marutabatul Thalifah Ada istilahnya Nasibun Hawin Ghairu Mutakhossis Ada istilahnya Orang yang belajar Nasabnya itu Amatiran Nah Ini ada Beliau menyebutkan Ada orang yang belajar Nasabnya amatiran Tidak pernah Takhossus Tidak pernah ada gurunya Tidak tercatat Pernama so Di maktab apapun Ya Maktab daimi Tidak pernah Apalagi maktab sarimi Tidak bisa Tidak bisa Nah Bagaimana kemudian Orang yang Nasibun Hawin Yang amatiran ini Yang sama sekali Tidak pernah belajar Wa yusamma Nasib Majazan La haqiqotan Huwa al-mushtagil Bi'ilmin nasab Bila konun Wala Mithaq Jadi ada orang Sibuk Belajar ilmu Nasab Tapi tidak pakai Ilmu nasab Kayak murad syukri Tadi itu Persis kayak murad syukri Akhirnya dia Dikritik oleh beberapa orang Karena tidak paham Ilmu silsila Nah ini di kitabnya Yang beliau Jadikan rujukan Jadi yang maksudnya Harus berbicara Ketika ada Nasab yang palsu Itu kapasitanya siapa Kalau cuma Nasabun Hawin Orang yang amatiran Maka dia tidak punya Kapasitas sama sekali Di sana Yang bila konun Kenapa? Karena salah satu Keriteria Ulama nasab Yang pertama Ayat tasifa Bil'ilmil wasi Yang pertama Ilmunya harus luas Wa yatabahhar Fima yaktubuh Harus mendalam Terhadap apa Yang dia catat Kemudian Wa ayyakuna dakikon Dia harus dakik Teliti Fi ifbatihi Dalam menetapkan sesuatu Muhakkikon limayudawin Ketika mencatat sesuatu Harus benar-benar bisa Mentahki Kalau dalam ilmu hadis Istilahnya sudah Dobet soder Dobet soder Kemudian Wa qawiyyan bihujjati Dalilnya kuat Bukan tidak disebutkan Kayak tadi Hanya gara-gara jumlah Ismiyah ribut Itu kan kelasanawiyah Seperti itu Kemudian Mustakmilan Lishuruti ilmin Nasab Wa thawabitihi Wa thawabitihi Sesuai dengan ilmu Nasab Batasannya Ketetapannya Kalau keluar dari ilmu Nasab Punya nasab sendiri Buat ilmu Nasab sendiri Ini namanya Nasibun Hawin Orang ahli Nasab yang Amatiran Kalau kata Al-Sheikh Al-Hussein Bin Haydar Al-Hashimi Itu kitabnya Imad sendiri Nah kemudian Imad mengatakan Bahwa tesis saya ini Adalah sebuah dalil Yang wajib Orang taklit Kepada dia Nah ini ngawur lagi Taklit itu apa Sesuatu yang bisa Ditakliti itu Dalil apa Kan dalil syari'i Dalil syari'i Itu kan ada dua Kalau dalam kitab Usul fikih Dalil syari'inya ada dua Ada Ada dalil yang disepakati Oleh para ulama' Yaitu Al-Quran Sunnah Ijma' Kiyas Ada yang Mukhtalaf Seperti Maslahah Mursalah Saddan Lidhari'ah Dan lain sebagainya Nah berarti Keimat sedang memposisikan Bahwa karya dia Sedang sama dengan Dalil syari'i Karena wajib bagi orang Untuk taklit kepada Karyanya Nah ini kan sudah ngawur Sebenarnya Kenapa ngawur? Karena dalam kitab-kitab Usul fikih Salah satu syarat Orang harus ditakliti adalah Dia adalah Ahlul ifta' Harus ahli Dalam berfatwa Ketika ahli dalam berfatwa Kata Rasulullah Dapat dua pahala Keren Loh ini Gak bisa apa-apa Maksudnya Dak pernah tercatat Pernah belajar Nasab gitu loh Maksudnya Dak pernah tercatat Ahli nasab gitu loh Bahkan mungkin Hadis Arba'in Nawawi Saya agak hafal gitu loh Kok bisa Menyalahkan para ulama Yang kredibilitasnya Sudah tidak bisa Dipertanggungjawabkan Sudah bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmi Ilmiah Nah Jadi secara dalil Kredibilitas Kemudian menjadikan Karyanya sebagai Setingkat dengan dalil syari Dia itu sudah ngawur Sudah ngawur sekali Di sana Sehingga Orang-orang Yang kemudian Mengatakan Wajib ikut pendapat dia Karena sudah tidak ada Tidak pernah ada Pernahkah dulu Ulama ahli nasab Ketika bertemu Dengan seseorang Lalu tanya Mana kitab sezamannya Tidak ada Saya tunggu Sampai saya poligami itu Tidak ada itu Saya nyari Di beberapa kitab itu Mana kitab sezamannya Dan tidak ada itu Mungkin bisa ditanyakan Kepada Habib Sheikhon Selama mengifbat orang Pernah tidak langsung Ditanyakan kitab sezamannya Mana Kalau kitab sezamannya Ditanyakan Maka pencangkokan Dari Sunang Gunung Jati Kepada Musal Qadhim Bayangkan 850 tahun Harus per abad Itu sebutkan semua Kitab nasabnya itu Sudah terlanjur Di ifbat itu kan Entah kalau pindah lagi Penisbatannya Entah kalau pindah lagi Saya tidak tahu Karena kalau sekarang A kadang besok Z Nah mungkin itu dulu Bisa saya sampaikan Sebenarnya banyak Tapi suara sudah habis Mungkin Ya Jadi Pertanyaan Tadi tentang kitab sezaman Itu Buktikan dulu Sebelum bertanyakan Seperti ini Dalam teori Diskusi Dalam usul fikih Ketika musuh ini Contoh Ketika kita Berhadapan dengan Saudara-saudara kita Yang salafi Mereka biasanya Bertanya begini kan Mana hadisnya Mana ayat Al-Quran Bertanya aja Sudah salah Seperti itu Menentukan bahwa Sebuah dalil Hanya Quran dan hadis Itu salah Cara bertanyanya Kenapa Karena dalil yang disepakati Ada empat Quran Ijma' Hadis Dan sunnah Dan kias Jadi ketika ada orang bertanya Saya maulid nabi Mana dalil hadisnya Cara bertanyanya Secara teori ilmu Sulfiqi Sudah salah Cara bertanya gitu Dia menentukan Harus ada dalam satu dalil Padahal dalil itu Bisa banyak Yang disepakati para ulama Adalah empat Mana kitab sezamannya Menentukan satu Seperti itu Cara bertanya Sudah salah Teori diskusi Dalam usul fikir Entah kalau gak pernah Belajar usul fikir Saya tidak tahu Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih